Intro Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSI Indonesia Edisi Jumat 25 Februari 2022 Bacaan yang kita renungkan hari ini adalah Injil Markus 10 ayat 1 sampai dengan 12 Tentang hidup berkeluarga Saudara-saudari yang terkasih Seorang imam dalam kesempatan kursus persiapan perkawinan Menasihati kepada para peserta khusus demikian Menikahlah dengan orang yang Anda cintai Dan cintailah orang yang sudah Anda nikahi Menikah dengan orang yang dicintai itu biasa Lumrah Tetapi Mencintai orang yang sudah dinikahi itu Luar biasa Seorang yang masih muda dalam perjalanan Duduk di dalam bis berjenjer dengan seorang ibu Ibu itu memperhatikan dia Terutama di bagian jarinya Pikir si ibu Orang ini sudah menikah Pakai jenjen kawin Tetapi kenapa di pasang di jari yang salah Merasa diperhatikan Orang muda ini bertanya Ada apa ibu? Dan ibu pun bertanya Tidak anak Anak sudah menikah Sudah ibu Iya saya perhatikan Anda pakai jenjen kamin Tetapi kenapa di pasang di jari yang salah? Oh ini Sengaja ibu Kenapa nak Dipasang di sebelah kiri Ya saya menikah dengan orang yang salah ibu Jawaban ini menginformasikan kepada kita Bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam pernikahan Orang muda itu Dengan istrinya Bagi si ibu yang bertanya ini Cincin kawin harus dipasang di jari mana sebelah kanan Sebagai simbol Karena dalam cincin itu ada tulisan nama pasangannya Berarti Sebelah kanan Kamu adalah kepercayaanku Kamu adalah kebanggaanku Aku sangat menghargainmu Aku sangat menghormatimu Aku sangat mencintainmu Itulah simbol Ditaruh di sebelah kanan Sedangkan kalau di sebelah kiri Salah Kenapa? Orang jari bilang Dikiwake Artinya Cincin yang ada tulisannya Nama dari pasangannya Kamu tidak aku anggap lagi sekarang Aku tidak menganggapmu Aku tidak menghargainmu Aku tidak mencintaimu lagi Saudara-saudara yang terkasih Dalam Injil Yesus didatangi oleh orang-orang farisi Mereka datang untuk mencoba dia Yang bertanya Bolehkah seorang suami Menceraikan istrinya Ini pertanyaan khas laki-laki Pada waktu itu Kenapa? Tidak mungkin pada saat itu Perempuan itu datang Pertanyaan mengenai perceraian Bolehkah Menceraikan suami? Enggak Maka ini pertanyaan khas laki-laki Atau khas seorang suami Yesus tidak langsung menanggapinya Ya atau tidak Tetapi Dia tahu siapa yang bertanya itu Maka digiringlah mereka Apa? Kata Musa Kepadamu Mereka masih menjawab Musa memperkenankan Memperbolehkan Dengan membuat selacara Yesus Berkata Itu karena Ketegaran hatimu Artinya Musa mengijirikan atau tidak mengijirikan Kamu tetap menceraikan Maka kemudian dilegarkan Itulah ketegaran hati Dan Yesus Mengajak mereka Berefleksi Tentang kitab Kejadian Pada awal mula Allah menciptakan Manusia dan Laki-laki dan perempuan Dan katanya Laki-laki meninggalkan Ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Lebih simpelannya Mereka bukan lagi dua Melainkan satu Kesempatan lagi Apa yang dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Maka saudara-saudara yang terkasih Mari kita jaga Kehidupan martabat hidup keluarga Dalam perkawinan Kristiani Perkawinan Katolik Seorang suami dan istri Berjanji Setia Sidup Semati Dalam untung dan malam Di waktu siadak sakit Di hadapan Allah Di hadapan para saksi Sekumur hidup Maka itulah letak kesucian hidup Berkeluarga Yakni saling menghargai Saling mencintai Dan saling memperkembangkan hidup Kesucian keluarga Mari kita tetap jaga Tuhan memberkati Tuhan memberkati